Hai lah kok sepi sih Hai apa belum pada datang ya ah gimana sih bilangnya udah otw udah otw tapi mana belum pada datang mana banget sih udah jem berapa sekarang tuh kan udah jem berapa ini emang ya suka pada ngaret janjian jem berapa datanglah jem berapa jam karet mulu tuh bukan ah banget panas di sini untung bau kipas apa jalan kali ya banget ya Nah itu mereka datang duluan aja kalian yang pada ngaret ya sorry sorry ya tadi kan di jalan macet iya macet macet tadi gua enggak perasaan macet banyak mobil Tano lagian gue tadi nunggu udah ada lima menit kali gue nunggu kalian ntar doang itu udah mau gimana lagi namanya juga di jalannya parah ya orang menyelang ke selap-selip susah sekarang susahnya lebih itu takut mati Nah itu aku tahu ngembel lu Masya itu gelang ama cincin lu baru lagi aja iya gini nato coba bagus banget coba giniin dong arah aja deh kalau ada arah parah Oh iya pantesan kayaknya ada yang kurang gitu ya ternyata belum tadi gua kesini sepi Emang dia bakalan datang ya tadi sih dia bilang di grup itu dateng sih Iya sih kalau misalkan dia dateng pasti penampilannya biasanya biasa aja eh bukannya arah nggak pernah dateng ya kalau misalkan Reoni iya 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 mungkin dia nggak dateng karena emang gengsi nggak punya apa-apa dia akan miskin nggak kayak kita ya kan dari dulu kan emang kayak begitu dia ya pasti kalau misalkan dateng pun cuma bawa diri cuma bajunya aja biasa aja pasti gitu deh pakai maskernya Masya kan nggak mungkin ya Coba kita nunggu dia aja ya ya kita tunggu aja deh ntar lagi mungkin deh siapa tahu dateng ya dateng kali itu kayaknya arah dateng dan arah kan Oh iya arah eh lihat bajunya kok bagus ya tunggu kan bagus makanya datengnya lama iya Hai 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 juga duduk ayah kayak gimana kabarnya ya Alhamdulillah baik kamu sendiri gimana kabarnya Alhamdulillah baik aku juga bajunya bagus amat ya jangan-jangan dapat minjem ya atasnya datangnya lama dapat minjem kayaknya iya ya pasti minjem dia laundry bisa jadi iya gimana ini baju aku baju kamu dari mana kamu beli baju kayak gitu bagus lagi Iya ngomongin minjem paling kamu kesini naik apa jalan kaki kan ya pasti jalan kaki kan dari dulu deh emang begitu iya iya dia akan miskin mana kebeli sepeda motor kayak kita iya kan bener iya bener emang kalian kesibukannya apa Wih belum tahu masya gua sih nggak kerja gua kan anak orang punya orang kaya jadi nggak perlu lah gua kerja kerja buat apa tinggal duduk santai doang minta uang ya betul kalau Ari apa Alhamdulillah sih jadi manager Oh ya kalau gua nira itu punya perusahaan bukan perusahaan sih ini kayak semacam restoran gede gede banget pokoknya gede banget lu nggak tahu kan ya iyalah nggak tahu jalan jaman jalan cerita kamu sendiri apa kerjanya jangan pasti tahu pasti ARP ya kan kalau enggak laundry ini Oh ya suka gosok-gosok ya kan Kak dikik Masya dia ngulir ke tangan lu Masya kamu lihat di tangan aku enggak murah gini-gini dong Masya kamu mau lihat ini banyak kan aku mau punya kan apa mau pinjam jangan dikasih lagi loh ya jangan 2 pulang lagi oh gerah ya Aduh iya soalnya panas banget sekarang gerak gerak banget tuh arah mau tapi maaf nih receh ada 2.000 nih mau 2.000 kasih aja lumayan buat naik angkot deh tapi jangan deh sayang tuh nih sehari aku segini nih lumayan ya ini baru sehari kan belum seminggu sebulan iya apalagi setahun kayak gini hari kenapa kamu yang goyang sih enggak tahu ini ah iya ada yang telepon apa ini halo halo oh ini klien saya ya oh iya iya nanti saya ada kumpul-kumpul dulu disini nih halo apa lagi Rik kok ini atur lagi sih coba apa sih wih mantep banget ini masih nyala lagi ya halo halo ini dia masih ngomong iya iya nanti nanti lagi kumpul nih halo lagi halo iya yaudah ya udah lah semuanya lah matiin aja dulu iya apa Rik biasa klien klien satu emak biasa nih pegawai nelfon udah apa kali banyak banget Rik ya alhamdulillah temennya juga bekas kerja keras jadi kayak beginilah Mas Tia memerin cincin sama gelangnya sama kalungnya Ari memerin hp iphonenya aku memerin duit kamu apa Rik ya ngapain sih dipamer-pamer kayak gitu itu lagian kan semuanya cuma titipan kan emang dia nggak punya iya iyalah apa coba yang mau dipamerin punya arah nggak ada paling baju laundry-an dipamerin baju laundry-an aja bangga iya lagian ngapain sih kalian semua pamer-pamer kayak gitu kan semuanya cuma titipan kalian kan tau itu semua bilang aja sih kamu istirah iya iya eAR lagi weh premaja aku nggak mau aja memamerikan mas apa aku kalau aku namanya lagi cuma bawa diri boro-boro bawa tas oh kamu ters Remote si kayak ngantangin gitu emang kamu punya apa mau punya apa-apa kan dimah Jauh Dah paling punya kenapa sih kita kan ketemu buah semuanya tapi kalian sengah kenapa malah memamerkan kayak gitu sih ya kita kan memamerin apa yang kita punya lah ini sama kita kamu nggak punya aku hidup sederhana aja udah bahagia kok apalagi udah setelah bersikupan aku udah bahagia kalau itu rumah aja ada di rumah ini pribadi kalau di rumah banyak ada iPhone 12 13 14 15 ada semua di rumah kalau mau ke rumah aja Tidak, kamu ke rumahnya Ari aja, lak. Kita ngapuk, lho, saya kasih banget. Akhirnya kalau ke anak-anak saya nih, aku masih... ...siput, lho. Lagi banget sih, lho. Aku nggak punya, tapi lho, lho, lho. Ape-pe, ngapain, aku tidak jadul. Tinggalan jaman. Ya kan? Ambil aja sih punya Ari gitu, di rumah Ari. Masih banyak, kan? Banyak di rumah. Tuh. Tuh, kakak itu. Rasa kapan lagi ya? Ini kan maaf, ngapainnya. Gak bakal kebeli. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian nggak pada aus? Nggak, enggak. Serat banget sih. Yaudah, pesan aja. Oh, Ari, yang paling mahal ya, Ari. Tentunya dong. Iya, Pak. Mau mau silap? Tunggu, lihat dulu ya. Aku mau nge-fansi lalate. Ari, mau apa? Kalau aku sih, kopi aja sih. Kopi macam besok. Siapa, mas? Gak? Terus beropet deh. Kamu apa, Raka? Ora, pesan aja. Para yang ini ya? Mana-mana, nanti ada Ari yang pas. Kalian aja, pesan aku nanti udah. Udah, udah. Kamu itu pesan aja. Kalau sudah, ini aja, mas. Bertiga dia. Udah, tiga doang nih. Tunggu ya, Mbak? Iya. Kamu sombong banget, Irak. Ya, kenapa? Kamu nanti aku minum sama makan yang mahal secara gratis. Mau. Kenapa gak mesin ya? Mau aja, setelah dibayarin, kurang. Ya, gak usah takut kayak gini. Iya. Aku udah minum tadi di jalan. Alah, sosok-sokokan luar kamu. Paling minum aja, minum apa di jalan. Minum air gelas. Iya, yang putih. Ntar masa, kita minum. Bukan aku ngeliat di luang. Tau. Tidak, aku ngilin, lho, sak. Ntar sih, mas enak aja. Tidak, gak apa-apa. Oh, iya. Aku pulang ke luar nih, ya. Kenapa? Ya, kan belum selesai, caranya. Ya, buat abet sih, aku datang ke sini. Tapi kalian semuanya malah memamerkan kayak gitu. Sedangkan, ya, ketemu kayak gini, mau tunggu kangen, bukan saling kamer. Apalagi, nanti banget jelasin gitu. Aku juga ada urusan. Tidak, aku duluan ya. Gak duduk banget ya, dia. Urusan apa, kami? Jangan-jangan dia pulang ke situ, karena dia panas. Kalau kita kan selama-selama yang segini, tidak akan dia kan temunya. Oh, iya benar tuh. Iya, benar tuh, gue dia. Tapi kalau alang pulang, gak ada banget. Iya, benar. Gak enak ya. Kalau pada tangan diri-nya, gak duduk banget. Benar. Benar. Ali, kenapa? Kenapa sih, Mimik? Kok berhenti? Emang kenapa mogok? Tiba-tiba mogok. Lah, ada bensinnya enggak? Udah, udah udah diisi. Gak ngerti ke mesin lagi, gimana ya? Lah, lu kan cowok, Rima. Masa gak ngerti mesin? Gak ngerti, bisa pake-pake aja. Lah, kita juga cewek, mana paham kayak beginian ya? Iya. Kita kan cewek, mana ngerti kayak beginian. Lu gimana sih, Rik? Gimana ya? Tuh. Gak ngerti kayak gini lagi. Disi enggak bensinnya sama lu? Udah, ini full tank. Kok bisa mati ya? Eh, Ibu Bos. Nah, abis ini mau kemana lagi? Langsung pulang aja. Udah sore lagi pula. Langsung pulang aja. Sudah, udah capek jalan-jalan ya, Bu Bos. Eh, bentar, Pak. Kenapa, Bu Bos? Itu kok kayak temen saya yang tadi rewonian itu. Itu, pokoknya aja ada lagi kesusahan, Bu Bos. Yaudah, pinggir dulu ya. Iya, boleh. Siapa tahu, Ibu Bos, lupa tunggu ini ya. Iya, saya keluar dulu kali ya. Iya, saya tunggu sini ya, Bu Bos. Hati-hati, Ibu Bos. Iya, saya sini ya. Iya. Itu arah, arah. Kalian, kenapa motornya? Naik mobil. Naik grabnya itu ya. Itu, nungguin grabnya jangan-jangan belum dibayar. Bayar. Bayar aja dulu. Apa mau dibayarin sama Ria? Enggak, gak perlu. Kenapa Ari motornya ini? Motor Ari, kan? Iya, kok ini? Bensinnya kali ya, Abis? Ada. Masa iya, Ari lupa ngisi bensin. Orang ada kok bensinnya, Bu. Yaudah, kenapa enggak dibawa ke bengkel aja? Hei, malah ngatur. Tahu, kamu siapa emang. Tuh, abang grabnya tuh nungguin. Bayar dulu. Tuh, kan Ari, manajer. Kenapa enggak langsung dibawa ke bengkel aja? Enggak maksudnya ngomong kayak gitu apa. Tahu, rendahin banget. Kamu kan orang rendah. Enggak usah sosok-sosokan ngerendahin kita deh. Ya, aku bukannya ngerendahin. Cuman kan ngasih solusi aja. Tiga, Tiara. Kamu itu lebih rendah daripada kita. Enggak usah sosok ngerendahin kita gitu deh. Apaan sih? Enggak ada yang lebih tinggi dari Allah. Ya, kita semua itu sama aja. Sosok-sosokan cerama. Sosok-sosokan cerama. Tuh, abang grabnya datang. Makanya bayar. Jangan lihat. Loh, bos, ada apa ini ribut-ribut. Kok pasar begitu sih? Ini kenapa motornya emang ya? Ini katanya motor temen saya mau gue, Pak, coba tolong di cek in. Karena bensinnya sipul. Cek in kebetulan saya dulu pernah kerja di bengkel. Oh iya, silahkan. Wah, ini cuma dobel. Tentunya doang yang berbunuh. Oh, sudah, coba. Tater, saya dicelah. Coba ya, dicobain dulu. Bisa kan nyala? Bisa, bisa, bisa. Mas, saya mau nanya. Tadi pas awal bilangnya bu bos, karena arah siapanya? Loh, ini tuh. Loh saya. Bos apanya sih? Iya, dulu percaya benar pekerja di bengkel. Terus, ya, recent gitu. Terus, sekarang saya kerjanya jadi supir. Supirnya Bu Ara. Supir? Itu kan mobil rentalan kan pasti? Supir rentalan? Ini kan mobil dia. Ini, bukannya tadi katanya ini temen SMA-nya Bu Ara yang tadinya Reoni. Kok kalian bertiga enggak tahu sih? Atau Bu Ara? Tadi aja pas dasang ke Reoni, dia cuma bawa diri, enggak bawa apa-apa. Kita mamer-mamer harta kita, sedangkan dia apa enggak punya harta? Bapak, ngomongnya jangan sembarangan dong. Ini tuh dia, sekarang udah sukses. Udah jadi pemilik perusahaan. Lah, bukannya. Kalian temennya yang bertiga malah enggak tahu. Iya, kalau misalkan udah sukses juga. Pasti pas di Reoni, bawa tas deh. Buat apa ya? Punya banyak harta kalau dipamerin. Itu kan hanya titipan, mbak. Ya, tadi aku enggak bawa apa-apa. Karena handphone sama tas aku ditaruh di mobil. Maaf ya, bukannya aku pamer. Ini handphone aku. Iya, iya. Iya, iya. Yang tersenyum juga bagus ya. Makanya bener ya. Makanya, kaya. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaiannya. Jadi, kalian bertiga malah sendiri deh. Oh iya, Bu Arak. Kita mau hujan. Yaudah, yuk kita. Oh iya, yuk. Udah seorang juga. Aku duluan ya. Arak, tunggu. Kita bertiga minta maaf ya. Tadi pas di acara Reoni, kita bertiga udah mampirin harta kita. Juga tentu-tiba udah menghina kamu. Iya, Arak. Soalnya kita bertiga enggak tahu. Iya, Arak. Minta maaf juga ya, Arak. Makanya, kan tadi saya udah bilang. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Jangan menilai yang apa kamu lihat. Jadi, kayak gini kan, malu sendiri. Karena di luar rencana banyak yang orang untuk menampilkan wah. Tapi, ini cuma pura-pura kaya doang. Masuk cuman lagi ya, setiap lagi. Udah, enggak apa. Tapi, jangan diulang lagi ya. Sudah, Pak. Sudah, ya. Sudah, ya. Sudah, ya. Ternyata bener ya, pasangannya. Amin bang, 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 bang. Amin bang, 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 bang.